Sudang Lepet Sudang dikeringkan Dulu sih didapat dari nelayan sekitar Tapi kini banyak dikering dari Pulau Madura Proses pembuatan Sudang Lepet terbilang rumit Tapi ibu-ibu di desa sangsis kecamatan Sawang Guleleng ini Dari banget Tuh, mereka bergerak seirama mengolah Sudang Lepetnya Mangat banget sih ibu Bahan ikan keringnya dikici dulu sampai bersih Sampai disikat segala tuh Soalnya kalau gak bersih Bisa menimbulkan rasa gatal ketika dikonsumsi Jadi gak enak deh makannya Ikan yang sudah dibersihkan lalu dijemur Jika ikan sudah kering Barulah memasuki proses yang sangat menyiksa Dibakat di atas bara api Dan dipukul berkali-kali sampai gepen Aduh, mungkin gara-gara pelesut inilah Makanya disebut ikan sial ya sahabat Oh iya, jangan lupa kulit ikan Pulang dan bagian kepalanya dibuang ya Agar lebih mudah Makanya harus dibakar di atas bara Jika kulitnya masih erat menempel Panaskan lagi di atas bara Pukul-pukul kembali sampai benar-benar tipis Jika bentuknya sudah sesuai dengan keinginan Barulah ikan disusun dalam alat pemanggang Panggang sampai berwarna kecoklatan dan kering Terakhir, rapikan bagian pinggirnya dengan menggunakan gunting Sudah lepet, siap untuk dikemas dan dikonsumsi Tampilannya unik banget ya Pasti renyah dan gurih deh rasanya Ih, bikin penasaran aja nih Yuk, kita cobain ya Rasa ikan yang melewati berbagai kesialan ini Siapa mau? Ya ibu lu, pemilik usaha sudang lepet Ternyata mau berbagi cara sederhana Bagaimana menikmati sudang lepet alat sanksit bu meleng Biar komplit, mesti disiapin sambalnya dulu dong Sambal bawang mentah Membuatnya gak perlu diulek kok Praktis Kita iris-iris dulu bawang merahnya ya Banyaknya tentu sesuai selera sahabat saja Milihatkan loh bawang merah kayak vitamin C, B6, folat, kalium, dan antioksidan Kemudian iris jambel rawit merah yang banyak Biar mantap pedasnya Menu utamanya jangan sampai lupa dong Sudang lepet Menyiapkannya sentuh aja Beri garam di atas sudang lepetnya Kemudian tuang minyak kelapa secukupnya Dan makan air perasan jeruk limau Biar makin mantap Beres deh Tinggal disantap aja Ayo kita makan Tuh nikmatnya Mesti sederhana Sajian sudang lepet dan sambal bawangnya sungguh menggoda selera Jamin nafsu makan meningkat drastis nih Apalagi nasinya pun masih hangat Dengan lelapan kacang panjang yang masih segar Kalau kata orang balis sih Sajian alias enak